dan kemarin teman-teman saya ngedoain jenny abuy gitu biar cepet terjadi teman-teman yang bertanya gimana jenny abuy gimana jenny abuy nah sekarang jenny abuy udah sampai jakarta udah sampai halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video siang hari ini saya dapat kabar gembira lagi teman-teman dari mas abuy nah sekarang dia itu udah nyampe airpot Jakarta ya kalau kemarin waktu komunikasi sama saya dia masih di airpot tidak nah sekarang dia udah nyampe ke Jakarta bahkan tadi udah ngirim SMS ke saya lewat WA katanya Kang saya sekarang udah nyampe Jakarta jadi alhamdulillahirrahmanirrahim berkat doa teman-teman ya jadi jenny abuy sekarang udah ada di Jakarta nah sekarang saya bahas jadi tadi saya banyak banget ngobrol sama jenny abuy ya tapi ngebahasnya enggak di luar saya mau makan di restoran Surabaya biar dingin biar sejuk ya nah pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe selesai lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam meluangkan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dimudahkan akhirnya bisa menjalankan daripada beradaan haji amin yuk kita berangkat oke teman-teman sekarang saya sudah nyampe ke Resto Surabaya Garden tuh beuh ini pokoknya ngebahas disini sejuk lah saya mau ngebahas ini abuy tapi saya udah mesen makanannya soto tuh nah disini ada menu menu baru ikan pepes tapi sayang adanya sore ya di sore ya oh ikan pepes tuna ini menu baru ini waduh saya mau ke atas langsung lah karena saya udah mesen barusan mesen soto ayam pokoknya sejuk banget makan siang soto ayam di restoran Garden Surabaya cuacanya dingin di sini enak banget tuh tuh sekelilingnya bangkunya seperti ini uh kita review dulu tempatnya lihat enak banget teman-teman ya di atas itu pokoknya sejuklah apalagi kalau untuk acara-acara ya tuh wastaplanya juga bagus nah kita sekarang duduk disini nah sambil nunggu makanannya karena belum datang makanannya kita bahas jenny abuy nah tadi pagi saya dapet WA dari jenny abuy bahkan dia sudah nyampe Jakarta ya teman-teman tuh WA nya katanya Kang Jaya saya sudah nyampe Jakarta berarti Alhamdulillah Alhamdulillah alamin jenny abuy itu sekarang udah di Jakarta hari ini hari Selasa kalau kemarin kan hari Senin hari Senin itu terbangnya hari Senin itu malah sore jadi dia berangkat ke airportnya itu malam Senin jam 10 jam sembilan an ya tapi gagal terbang pagi ini disini ada itunya walaikumsalam kan nah itu udah semalam ditunda katanya semalam jadi enggak terbang nah terbang yaitu hari Senin sore kemungkinan maghrib atau jam berapa kalau saya kurang begitu nanya pokoknya hari Selasa pagi dia itu sudah sampai Jakarta nih WA ke saya nah saya tanya waktu kemarin kan saya sama Kang sobat kan saya itu ke kontrakannya ya takut ada barang-barang berharga atau apa gitu pas saya tanya dia jawabnya itu nih disini ngebalas tidak ada kan ada tas cuman ada tas ketemu tuh mungkin gak kedengeran ya jadi cuman ada tas teman-temannya sama baju katanya kalau barang-barang berharga kata dia seperti emas atau uang nggak ada jadi yaudah kata saya gue mungkin nanti diambil kalau udah ketemu sama yang apa namanya Haris sama Harisnya itu dan juga kan disana ada orang indo waktu itu kan yang ngasih taunya itu kan orang indo juga di atas bahwa jenny abu ngontraknya di kamar itu kamar supir ya kemungkinan nanti diambil sama dia jadi berkat doa teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi jenny abu sekarang udah di Jakarta mungkin sekarang udah naik kemana ke Madura kayaknya naik pesawat ke Surabaya karena di saya bales WA-nya itu enggak ada balasan mungkin udah di dalam pesawat tuh bahkan saya banyak obrol sama jenny abu kata saya bui kamu kalau udah ke Indonesia jangan lupa klarifikasi soal kamunya ditangkap nih dia jawab suaranya ya informasinya seperti apa jadi biar teman-teman tahu gitu makanya jenny abu itu lancar biasanya kalau orang bermasalah itu suka ditahan dulu dikepolisian misalkan kabur dari majikan atau pokoknya masalah sama majikan aja jadi biasanya ditahan dulu di kantor polisi dipanggil majikannya biasanya nah karena jenny abu memang enggak di apa namanya enggak kabur enggak dicari majikan karena kan dulu dia mah apa namanya disuruh tanajul enggak tanajul gitu jadi sama majikannya itu ah terserah aja mau kerja mau enggak yang penting majikannya enggak tanggung jawab intinya enggak mau beban lah majikannya itu makanya di cancel ibu emaknya jadi seperti itu masalahnya makanya lancar yaitu enggak ada masalah apapun itu kalau orang bermasalah itu biasanya ditahan dulu jadi enggak langsung dipulangin biasanya makanya sekarang abu udah ada di Jakarta mungkin sekarang udah naik pesawat Surabaya makanya HPnya udah mati nah ini makanan saya sini 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 di salam Wah ini Mas super sejuk pokoknya lihat soto Oh oh itu iya boleh harus ini siap mantep Wah makasih Oh banget ini tanah di luar soto-soto ayam lihat sotonya teman-teman nah jadi sekali lagi saya doakan sebelum saya makan ya saya doakan bagi teman-teman mudah-mudahan dipanjangkan umur dimudahkan rejikinya dan juga bisa menjalankan apa namanya kita saling doakan kemarin teman-teman saya ngedoain Denny Abuy biar cepat terbang biar urusannya cepat selesai nah sekarang Alhamdulillah udah sampai Jakarta bahkan udah nge-WA ke saya ya udah ngirim pokoknya nanti kalau udah di Madura mungkin dia ngasih video kan dia janji ya tadi itu di apa namanya pesan suara katanya ya kan nanti kalau udah sampai Jakarta dia mau ngirim videonya gitu mau klarifikasi bahwa dia itu ditangkap bukan nyuri bukan apol itu bukan kriminal cuman satu identitasnya itu sudah tidak berlaku itu aja bahkan majikannya aja nggak dipanggil karena Denny Abuy kan bukan kabur jadi dia itu dibiarin begitu aja sama majikannya karena kan hotelnya bangkrut dan juga Abuy disuruh Tanajul itu duduk-duduk enggak Tanajul sih enggak nyari kapil makanya sama majikan enggak ada masalah apapun enggak ada jadi Abuy itu cuma di cancel aja KTP-nya itu sama majikannya makanya ditariknya juga rancar tadi juga eh tadi kemarin di airport juga enggak ada apa namanya enggak ada gangguan enggak ada apapun permasalahannya pokoknya lancar makanya dia hari Selasa sudah nyampe ke Jakarta nah sekarang kita makan dulu biar tenang biar enak ya nah sekarang saya mungkupkan dan juga saya sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendoakan jadi abu ya uh ini jeruknya nih kasih jeruk ini apa ini sambal kerennya wah mantep sambal uh dan juga ini apa ini uh ini juga sambal uh lihat sotonya uh sini 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 pokoknya mantep lah jadi sekarang saya sudah tenang karena jenny abu sudah sampai Jakarta jadi enggak ada lagi teman-teman yang bertanya gimana jenny abu gimana jenny abu nah sekarang jenny abu udah sampai Jakarta udah sampai Indonesia mungkin mungkin dia sekarang lagi di pesawat menuju Surabaya karena WA saya gak dibalas berjodah naik pesawat lagi karena dia tadi itu transit di Jakarta katanya WA saya itu bahwa dia sudah sampai Jakarta panas bismillahirrahmanirrahim makan enak banget takanko takanko bur Melbourne o nggak 付 이걸 attitude o bismillahirrahim bismillahirrahim évidemment mudah apa mudah ind gö ia selamat menikmati 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 selamat menikmati